Halo co-friends, kali ini kita akan menentukan hasil penaksiran dari 181 ditambah 221, kemudian dibagi 48 ditambah 87 ke puluhan terdekat. Nah, ketika ada soal tentang penaksiran, maka setiap bilangan yang dioperasikan ini harus kita bulatkan. Nah, karena pembulatan ke puluhan terdekat, yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Kalau angka satuannya kurang dari 5, maka angka puluhan tetap. Kalau angka satuan sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka angka satuan kita tambah dengan 1. Nah, yang pertama nih bilangan yang akan kita bulatkan adalah 181. Nah, angka puluhan adalah yang ini. Kemudian kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya yaitu 1, di mana 1 itu kan kurang dari 5 nih co-friends. Maka, angka puluhan tetap. Sehingga 181 itu kalau kita bulatkan menjadi 180. Nah, ingat angka satuannya kita ubah menjadi 0 ya. Nah, kemudian bilangan yang kedua yaitu 221. Maka, kita perhatikan angka puluhan adalah 2. Kemudian kita perhatikan angka satuannya. Angka satuan adalah 1, di mana 1 itu kurang dari 5. Maka, 221 kita bulatkan menjadi 220. Ingat, angka puluhan tetap dan angka setelahnya menjadi 0. Kemudian, bilangan yang ketiga yaitu 48. Caranya juga sama. 48 berarti angka puluhannya 4. Angka satuannya 8. Di mana 8 ini lebih dari 5. Maka, angka puluhannya yaitu 4 kita tambah dengan 1. Yaitu 4 ditambah 1, 5. Angka setelahnya kita ubah menjadi 0. Sehingga menjadi 50. Dan yang terakhir 87 berarti menjadi 90. Nah, sekarang baru deh bilangan-bilangan hasil pembulatan inilah yang harus kita operasikan sesuai dengan soal. Sehingga soalnya menjadi 180 ditambah 220 dibagi 48-nya menjadi 50. Kemudian ditambah dengan 87-nya menjadi 90. Nah, sekarang kita harus ingat urutan pengerjaan operasi hitung. Yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung. Kemudian kerjakan perkalian atau pembagian. Kemudian yang terakhir, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika hanya ada operasi yang setara, yaitu perkalian dan pembagian. Atau penjumlahan dan pengurangan. Maka, kita kerjakan dari kiri ya, ko friends. Nah, maka di sini, karena di soal ini ada operasi dalam kurung. Yaitu 180 ditambah 220. Maka, penjumlahan atau operasi dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Yaitu 180 ditambah 220. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 8 ditambah 2, 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Maka, kita dapatkan operasi dalam kurung sama dengan 400. Kemudian dibagi 50 ditambah dengan 90. Nah, di sini ada pembagian dan penjumlahan. Maka, yang kita kerjakan dulu adalah pembagiannya, yaitu 400 dibagi dengan 50. Nah, kita bisa bagi dengan cara bersusun, yaitu 400 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 8. Karena 8 dikali 50 sama dengan 400. Lalu kita kurangkan, sisanya adalah 0. Maka, sekarang operasi pembagiannya kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu sama dengan 8. Kemudian 8 kita tambah dengan 90. Nah, tinggal kita tambahkan nih yang terakhir, yaitu bilangannya lebih besar kita letakkan di atas. Kemudian, bilangannya lebih kecil kita letakkan di bawahnya. 0 ditambah 8, yaitu 8. 9 kita turunkan. Jadi, kita dapatkan jawabannya yaitu sama dengan 98. Atau kita pilih opsi yang C. Gimana? Mudah kan, ko, friends? Sudah selesai nih pembahasannya, semoga terus belajarnya ya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.